Beberapa waktu lalu, Program Pendidikan Guru atau PPG Prajabatan Gelombang 2 Tahun 2023 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Parepare menyelenggerakan workshop penyusunan modul ajar untuk tingkat SMP sekota Parepare. Kegiatan ini merupakan bagian dari kurikulum profesi guru yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa serta mendukung pengembangan pendidikan di tingkat sekolah menengah. Workshop ini dihadiri oleh berbagai pihak, salah satunya guru-guru bidang studi di tingkat SMP. Dalam sambutannya, pihak universitas menekankan kegiatan ini merupakan bagian dari program PPG yang berfokus pada proyek kepemimpinan. Salah satu bentuk proyek tersebut adalah penyusunan modul ajar yang melipatkan kolaborasi antara mahasiswa dan para guru. Universitas Muhammadiyah Parepare mendukung penuh seluruh kegiatan mahasiswa yang berkolaborasi dengan guru-guru dan dosen pembimbing. Untuk kegiatan kita pada hari ini, ini merupakan bagian dari program yang memang dia masuk di dalam kurikulum untuk pendidikan profesi guru. Jadi salah satunya itu adalah dalam bentuk proyek kepemimpinan. Nah kegiatannya banyak, salah satunya dalam bentuk seperti ini penyusunan modul ajar. Nah ini melibatkan guru-guru untuk yang sesi ini guru-guru untuk semua bidang studi di tingkat SMP. Jadi kerjasama juga dengan komunitas belajar, guru tak SMP Negeri 11. Kami sangat mengapresiasi sekali untuk kegiatannya seperti ini, karena tentu saja ini bukan berkontribusi untuk pengembangan kompetensi mahasiswa saja, tetapi juga untuk institusi, juga untuk guru-guru, dan juga untuk sekolah masing-masing. Itu kami sangat mengapresiasi sekali itu dan mendukung bahwa semua kegiatan yang dilakukan mahasiswa berkolaborasi dengan guru dosen pembimbingnya dan sekolah-sekolah mitra, nah ini kami dukung penuh karena tentu akan berdampak pada pengembangan institusi dan juga pada sekolah mitra masing-masing. Kalau untuk angkatan ini sepertinya ini yang pertama, di kelompok-kelompok sebelumnya juga sudah pernah, tapi untuk yang kelompok ini sepertinya ini pertama. Dan kita berharap ini ada tingkat lanjut dan juga ada luaran, supaya nanti juga bisa berdampak tentu pada, karena mereka ini adalah calon-calon guru profesional, tentu saja berdampak pada bagaimana pengembangan kompetensi mereka sebagai calon guru profesional, juga pada kompetensi sosial dan individu dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lain. Dengan adanya workshop ini, maka diharapkan akan terwujud sinergi yang lebih baik antara mahasiswa, guru, dan institusi pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di tingkat SMP. Sri Ayu, TV Peduli, mengabarkan. Terima kasih.